Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Salatan wa salaman ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah Amma ba'du Sahabat kurma yang dirahmati Allah Puji dan syukur merilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT That yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan Hingga kita bisa berpuasa sampai hari ini di minggu kedua bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada jenjuran kita Habibana wa nabiyana nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua Yang insya Allah akan taat kepadanya hingga akhir zaman Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sahabat kurma yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini saya akan mengampaikan mengenai kifarat bagi orang yang berpuasa Mengapa ada kifarat? Tentunya kifarat itu ada karena kita melakukan sebuah pelanggaran Di dalam kitab Sapina dijelaskan bahwa wajib seseorang melakukan kifarat Dalam berpuasanya yaitu Wa yajibu ma'al kodo ilisaw mil kafaratul uzma Wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi romabon Yauman kamilan Iji ma'intam min athimin bihilisaw Sahabat kurma yang dirahmati Allah Artinya dari yang barusan saya bacakan yaitu bahwa Diwajibkan mengkodok puasa Kafarat besar dan juga teguran terhadap orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan Satu hari penuh Dengan sebab menjima lagi berdosa sebabnya Nah sahabat kurma Kafarat besar ini seperti apa dan apa yang harus dilakukan? Sahabat kurma Menurut Kiai Haji Muhammad Habibillah Dalam buku panduan terungkap ibadah muslim sehari-hari Puasa kafarat bertujuan untuk menutup dosa Sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuatnya Baik dunia maupun di akhirat Kafarat dalam Islam hukumnya wajib ditunaikan Agar terbebas dari dosa yang dilakukan Sahabat kurma yang dirahmati Allah Anjuran berpuasa kafarat dicontohkan oleh Rasulullah SAW Seperti yang dinukilkan oleh Yang artinya Apabila ada seorang laki-laki berpuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan Maksudnya melakukan pelanggaran kifarat pada puasa Ramadan Maka Rasulullah memberitahkan kepadanya Untuk memerdekakan seorang budak Atau dengan melakukan 60 hari puasa berturut-turut Atau memberi makan 60 orang miskin Sahabat kurma yang dirahmati Allah Satu hari penuh Yaitu dengan sebab bersenggama dengan istrinya Atau jima Dan ia juga mendapatkan dosa Nah sahabat kurma yang dirahmati Allah Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti Dan mudah-mudahan kita semua Bisa menjauhkan diri dari hal tersebut Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton